Kasian banget deh nasib MY, mantan istri kedua politisi PKS Bukhori Yusuf. Udah jadi korban KDRT, eh sekarang dia dilaporin sama istri pertama Bukhori, Rosita Komaladewi. MY dilaporin ke Polda Metro Jaya karena dianggap membuat laporan palsu. Menurut pengacara Rosita, Mila Ayu Dewatasari, ada beberapa bukti kalau MY bikin laporan palsu, yaitu nggak ada bukti visum yang sah dan meyakinkan buat mengungkap aksi penganiayaan. Rosita juga nuduh MY berbohong soal kehamilannya karena nggak pernah nunjukin hasil pemeriksaan kehamilannya dari instansi kesehatan atau kedokteran yang berizin. Bahkan Rosita juga membantah kalau Bukhori punya istri kedua dan mengklaim hanya dialah istri sahnya. Makanya, pihak Rosita laporin balik MY dengan pasal 220, 310, serta 311 KUHP tentang laporan pidana palsu dan pencemaran nama baik dengan total lancaman hukuman 6 tahun penjara. By the way, buat kalian yang belum update nih sama kasusnya, jadi mantan anggota DPR RI sekaligus politikus PKS Bukhori Yusuf diduga ngelakuin tindak KDRT ke istri keduanya yang lagi hamil MY. Aksi KDRT itu dilakuin Bukhori selama 2022 dan berakhir pada November 2022. Parahnya nih, ternyata aksi kekerasan itu diketahui langsung sama istri pertama dan anak-anak Bukhori. Pernikahan Bukhori dan istri keduanya juga ternyata diketahui sama istri pertama yang nerima sang suami nikah sama korban. Bukhori juga sering ngelakuin pelecehan baik verbal maupun fisik sampai MY ngalamin pendarahan. Meskipun kasus ini dalam tahap penyelidikan, gak sepantesnya Rosita laporin balik MY. Ini kan nunjukin Rosita sama sekali gak punya empati, bahkan nihil untuk woman support woman. Dia justru cenderung mati-matian ngebelak suaminya yang adalah pelaku KDRT. Sejauh ini, kasus masih ditangani unit P3A Bareskrim Polri. Semoga kepolisian bisa ngungkap seterang-terangnya kasus KDRT ini. Kalau terbukti bersalah, Bukhori harus dihukum seberat-beratnya. Yuk kita lindungi perempuan dari kekerasan.